Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah kegiatannya saat berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, mulai pekan ini. Kegiatan tersebut meliputi rapat dengan Menteri Kabinet Indonesia maju hingga bertemu dengan tamu negara. Kegiatan ini sama halnya dengan yang dilakoninya di Istana Kepresidenan Jakarta, hampir setiap hari. Bedanya, akan ada peletakan batu pertama, groundbreaking, tanda dimulainya pembangunan sejumlah sarana-prasarana di IKN. Ia rapat-rapat dengan Menteri, menerima tamu-tamu seperti biasanya dan juga groundbreaking beberapa investor yang masuk, kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau pasar tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deliserdang, Sumatera Utara, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 10 September 2024. Kendati demikian Kepala Negara menyatakan, dirinya tidak sepenuhnya berkantor selama 40 hari di IKN. Selama waktu-waktu tersebut, ia bakal melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia. Ndak, 40 hari, saya muter. Saya muter ke semua daerah. Ndak, 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 saya muter ke daerah hanya mungkin berangkatnya dari IKN, gitu, kata Jokowi. Mantan wali kota Solo ini menyatakan akan memanfaatkan bandara VVIP yang baru dibangun untuk berangkat ke daerah lain dari IKN, jika bandara tersebut sudah jadi. Presiden akan melihat terlebih dahulu kondisi bandara sebelum dipakai. Ya nanti kita melihat kondisinya. Kalau bandara baru siap untuk bisa terbang ya dari bandara baru. Kalau ndak, ia dari balik papan, tuturnya. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi akan berkantor di IKN hingga 19 Oktober 2024 atau selama 40 hari. Deputi protokol, pers, dan media sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah siap ditempati Presiden Jokowi hingga purna tugas. Bapak Presiden dapat berkantor di Istana IKN, sebagaimana beliau berkantor seperti biasa di Istana Merdeka Jakarta, kata Yusuf kepada Kompas.com, Senin, 9 September 2024. Nantinya, agenda yang dikerjakan Kepala Negara di IKN bervariasi, mulai dari audiensi hingga sidang kabinet. Agenda tersebut kata Yusuf, tidak berbeda jauh dengan kegiatan yang dilakukan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Kegiatan audiensi, rapat terbatas, sidang kabinet paripurna, pengarahan, dan lain-lain adalah kegiatan yang sering beliau lakukan di Istana, tuturnya. Sementara, Kepala Sekretariat Presiden, Kaset Pres, Heru Budi Hartono, menyatakan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan luar kota, dengan titik keberangkatan dari IKN selama kurun waktu tersebut. Di samping itu, sejumlah rapat bersama para pejabat terkait juga bakal dilaksanakan di sana. Beliau kerja di sana sambil mengundang yang terkait untuk rapat, katanya.